Hai saya rekam videonya dia menyumbang atas nama toko edut 17 juta dengan nombang padahal dia miskin tidak ada apa-apa lagi pindah-pindah aja cuma pakai gerobak sama kardus-kardus itulah NIPA bangsa apa kita nih bangsa robot dibikin oleh satu orang itu Panjiko milang itu pangkap dia pangkap dia tolong Adili itu aja demi satu orang itu apa demi negara bangsa ini anak-anak kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman jumpa kembali di Al-Ayubi channel ada seorang ibu-ibu yang menyebut nama Panji Gumilang dan beliau minta agar supaya Panji Gumilang ditangkap dan diadili teman-teman seperti yang di intro barusan eh video ini saya tampilkan ya malam hari ini saya tampilkan sederet tentang Panji Gumilang ya tepatnya video ini 13 tahun yang lalu kalau yang di intro barusan itu di acara di acara ILC ya acaranya Bang Karni Ilyas beberapa tahun silam sudah selesai baik tanpa harus berlama-lama kita simak video berikut ini ya eh teman-teman perlu diketahui ya karena ada yang komen tentunya ada yang membela Panji Gumilang ya seolah-olah kita mengada-ada seolah-olah kita menarasikan yang macam-macam tentang Panji Gumilang gitu ya kita menampilkan video ini ya sebagai bukti bahwa kita itu tidak mengada-ada dan kita itu tidak memfitnah Panji Gumilang begitu saudara-saudariku ya amatlah memprihatinkan gaya hidup mewah para pejabat NII justru tak membekas dalam kesaharian para anggotanya bukan kesejahteraan yang diperoleh malah kehidupan ekonomi anggota NII semakin melarat saja diantaranya para mahasiswa yang kuliahnya berantakan dan putus hubungan dengan keluarga ini terlepas dari doktrin kepada pengikutnya yang berkaitan dengan maliah atau keuangan negara sewaktu dia mula-mula masuk itu dia dibawa sama temannya yang baru kenal di Universitas Mustafa nah dia waktu itu semester 7 diajak sama temannya itu namanya Lastri Retno yang temannya itu baru berteman diajak dan dia bilang inilah Islam yang bagus dari Arab Saudi segala macam jadi nah sewaktu dia sudah dimasukkan itu lima hari itu rupanya sudah dibayat anak saya itu nginep lima hari setidak pulang dia telepon emang ma saya nginep teman-teman ceritanya apalah bikin skripsi makalah apa belajar gitu saya percaya saya suruh telepon balik ke rumahnya waktu itu ada rupanya itu mestrik aja rupanya minta berkali-kali uang semester baru seminggu yang lalu dia minta minta lagi sejauh ini sasaran paling empuk itu mahasiswa tapi harus diingat juga bahwa negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini pasarnya itu semua segmen dan mereka sudah punya struktur yang lengkap kebanyakan yang paling mudah dimasuki adalah universitas-universitas negeri kayak Universitas Indonesia dan UNJ di Jakarta bukan saja di UI, di Trisakti pun begitu, di Yarsi pun begitu ini bahayanya kenapa bahaya? karena yang diincar anak-anak muda anak-anak muda yang masuk dalam gerakan ini akan hancur masa depannya akan hancur agamanya, akan hancur dan menghancurkan keluarganya data yang dilansir buku investigasi dan pengakuan mantan anggota NII per satu bulan paling tidak bisa meraup 10 miliar lebih setoran dana bulanan program mobilisasi tak jarang beragam cara dilakukan para anggotanya termasuk melanggar hukum yang berujung praktek tercelah kriminalitas jadi gak heran ya jika Panji Gumilang ini pernah mengatakan kalau gak salah beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu pernah mengatakan Al Zaitun itu pendapatannya kalau tidak lebih 10 di bawah 10 tidak kurang dari 10 M gitu ya teman-teman video ini rupa-rupanya nyambung dengan apa yang dikatakan oleh si Panji Gumilang ini teman-teman target masih segitu cuma kalau misalnya kan ada target pribadi ada target desa misalnya target desa tidak berbunyi misalnya kan satu desa satu bulan harus berapa kan tiap desa juga macam-macam ada disana ada desa yang maju ada desa tertinggal gitu kan sebaiknya misalnya desa yang maju misalnya 2 bulan 14 juta misalnya biasanya gak tersegupi gitu kan jangan tersegupi ayatnya yaudah ayat orang juga gurang mereka kafir jadi hartanya darahnya pun haral bisa diambil enak aja gitu sebenarnya yang saya pernah laluan yaitu perampokan yang versi untuk rumah tangga karena biasanya kan larinya pada petak amal terus ada yang petak amal yang misalnya di gasaran kita lihat di busway gitu kan di busway, di mobil, di hamutan atau mungkin di ATM yang depan biasanya bawa petansi itu sudah dapat dipastikan tuh jaringan NII kalau yang tinggal ini kan saya cukup sabar deh gak apa-apa anak saya korban tapi jangan anak abang saya yang lain sudah ribuan banyaknya apa tidak kasihan mungkin karena anak kalian tidak langsung kena makanya cuek-cuek aja jangan nyalain kami kami cukup bersuara ke Membes Polri ke Departemen Agama ke MUI kemana lagi ke Pak SBY saya minta tolong Presiden ada sebuah gerakan keagamaan kok tidak membawa kepada kesejahteraan umat tidak membawa kepada peningkatan martabat kemanusiaan masyarakat bangsa dan negara nah ini mestinya itu harusnya gitu ya ditinggalkan kalau kayak begini gerakan ini gerakan keagamaan atau gerakan untuk menumpuk uang atau kekayaan jadi untuk tingkatan jamaah itu selamanya akan jadi miskin dan melarat karena mereka hanya punya kewajiban tidak pernah punya hak hanya boleh memberi tidak boleh meminta dan dari wilayah ke Al Zaitun semuanya stornya lewat bank satu rekening bank yang punya Panji Gumilang satu rekening bank yang punya Panji Gumilang ya stornya lewat bank yang punya cuma satu orang yakni Panji Gumilang itu menulis kesaksian mantan anggota NII saudara-saudariku jadi tidak heran lagi jika Panji Gumilang ini beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu pernah mengatakan tidak kurang Al Zaitun itu pendapatannya kalau tidak di atasnya paling tidak tidak kurang dari 10M gitu saudara-saudariku ngeri ya teman-teman ngeri mengerikan ya mengerikan sekali lagi kemampuan kita ya cuma bisa memviralkan video-video video yang seperti ini saudara-saudariku ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan aparat ya bukan aparatur pemerintah dan lain sebagainya ya semoga saja pihak-pihak terkait terkait menindaklanjuti seputar NII atau Panji Gumilang mohon maaf apabila ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati